Halo weekenders, selama bulan Ramadan, ketika kamu usah dan berbuka puasa, jangan lupa untuk mengkonsumsi buah-buahan ya. Hal tersebut dikarenakan selama sehari penuh berpuasa, cairan tubuh akan banyak terkuras, sehingga untuk mengembalikannya supaya tubuh terhidrasi, maka diperlukan mineral dan cairan pengganti segera mungkin. Nah, untuk mengetahui apa saja jenis buah yang dapat dikonsumsi selama menjalankan puasa, ada 4 jenis buah yang ajaib ini yang perlu kamu simak baik-baik. Tonton videonya sampai habis, jangan lupa like dan subscribe. Pertama, kurma. Siapa yang tidak kenal kurma? Buah kering ini merupakan salah satu buah wajib yang selalu ada di meja makan, baik untuk dikonsumsi sebelum makan sahur maupun untuk berbuka puasa. Kurma adalah sumber energi yang sangat baik untuk tubuh. Oleh karena itu, kurma jenis apapun, baik kurma segar maupun yang dikeringkan, sangat baik untuk dikonsumsi. Manfaat kurma dapat memberikan energi dengan kandungan gula yang banyak dalam setiap buahnya. Yang kedua, strawberry. Buah strawberry adalah buah yang sangat kaya akan vitamin C, antioksidan dan dapat memberikan perlindungan kulit alami. Kasiat buah strawberry juga dapat mencegah asuk angin, flu dan infeksi lainnya selama musim hujan sehingga saat Anda berpuasa, maka tidak akan mudah jatuh sakit. Yang ketiga, pepaya. Buah ajaib untuk puasa romadun yang sehat dikonsumsi adalah pepaya. Pepaya yang tersedia dalam jumlah yang banyak akan lebih kaya vitamin A, vitamin C, dan folat, serta fitokimia. Kandungan pepaya inilah yang membuat buah tropis tersebut sebagai makanan antibakteri, anti-kanker, dan anti-stres. Selain itu, manfaat pepaya lainnya dapat mengobati pencernaan dan penyakit gastronointestinal lainnya. Hal tersebut karena buah pepaya diketahui mengandung enzim papain yang baik untuk mengobati sakit pencernaan. Terakhir, pisang. Pisang adalah buah memiliki penyak manfaat bagi kesehatan. Kandungan potasium atau kalium dalam buah pisang dapat membantu tubuh tetap terhidrasi. Serat dalam buah pisang juga sangatlah tinggi, sehingga dapat membantu meningkatkan energi kamu setelah berpuasa sehari penuh. Oleh karena itu, sebagai salah satu buah ajaib ini bagus untuk dikonsumsi selama Ramadan. Pisang sangat baik untuk pencernaan sehingga dapat dimakan baik saat sahur maupun berbuka puasa. Nah itu dia, empat buah ajaib untuk kesehatan selama menjalankan puasa Ramadan. Terus video lainnya hanya di weekend.id Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.